Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Duita Ocit Nah teman-teman, kalau misalnya kita mau membuat boh ocik Lalu kita punya wadah yang toplesnya tutupnya hilang Jangan khawatir, kita bisa gunakan plastik transparan seperti ini Tapi pastikan plastik transparannya benar-benar baru dan benar-benar bersih Nah setelah itu kita ikat plastik itu dengan karet ban dengan sangat kuat Supaya tidak ada nanti belatung yang masuk Lalu tutup dengan kantong keresek seperti ini warna hitam Nah kalaupun nanti sampai akhirnya ada belatung Kita tinggal tambahkan molase atau gula merah Lalu kita aduk-aduk dan kembali kita tutup dengan plastik yang bersih Seperti semula, ditutup kencang, ditunggu lagi untuk fermentasi Nah setelah fermentasinya jadi, tinggal kita saring Sudah bisa digunakan teman-teman aman Walaupun ada belatung, buang saja belatungnya Tapi POC-nya tetap aman bisa kita gunakan Nah POC sudah jadi Aromanya aroma tape dan aroma gula Nah teman-teman Saya kan punya pohon pisang Nah pohon pisang ini sudah lama ditebang Nah batangnya ini pun sudah lapuk Nah si batang pisang ini, si pohon pisang ini Masih mengonggok menjadi sampah Nah kalau menjadi sampah Batang pisang ini sayang teman-teman Padahal batang pisang ini Kayak akan pupuk NPK Karena itu Batang pisang ini akan saya manfaatkan menjadi kompos Nah kompos yang akan saya buat ini Berdasarkan dari bahan-bahan yang ada saja di sekitar saya Tidak usah yang terlalu sulit-sulit Yaitu Pohon pisang Lalu kotoran kambing Lalu Apa namanya Daun-daun kering Nah juga Kalau ada Sisa-sisa bakaran kayu Bakaran Misalnya saya membakar alang-alang Akan saya Sampurkan menjadi Bahan kompos ini Yang penting saya manfaatkan Dari Bahan-bahan yang ada Di sekitar saya Jadi Bahan-bahan ini dipotong dulu Semuanya menjadi ukuran yang kecil-kecil Nah jadi Semua bahan-bahan Dipotong menjadi ukuran yang kecil-kecil Yaitu Batang pisangnya Meskipun batang pisang sudah lapuk ya Kita potong menjadi ukuran yang kecil-kecil Daun-daun juga kita hancurkan menjadi ukuran yang kecil-kecil Nah untuk perbandingannya adalah Batang pisang dua bagian Kotoran kambing satu bagian Tanah satu bagian Daun kering satu bagian Dan kalau kita punya arang Bekas-bekas dari bakar-bakaran Atau kita membakar alang-alang Bisa kita gunakan setengah bagian Nah selanjutnya Kalau kita punya POC Mikroorganismenya Atau decomposernya Kita bisa gunakan POC buatan sendiri Nah selanjutnya POC ini kita campurkan dengan air Perbandingannya Satu berbanding satu Nah sekarang Tinggal kita tuangkan deh Ke bahan-bahan yang sudah Dihancurkan semuanya tadi Nah selanjutnya Kita campur-campur Supaya POC Bisa tercampur merata Kalau kurang lembab Ditambah POC sedikit-sedikit Tapi jangan terlalu basah Nanti komposnya menjadi terlalu lembek Nah sekarang Tinggal kita masukkan Ke dalam karung-karung Jangan lupa Diikat kuat dengan tali rafia Dan diatasnya Ditutupi dengan plastik terpal Supaya tidak kehujanan Dan juga Supaya mendapatkan suhu hangat Ditunggu selama 2 bulan Supaya kompos ini matang Nah kalau sudah jadi Kompos ini Kayakan nutrisi Jadi kita bisa Manfaatkan sebagai pupuk Bagi tanaman-tanaman kita Nah ini adalah tanah Bekas bakaran Kayu-kayu Pohon Lalu bekas Membakar rumput-rumput Alang-alang Nah ini tanah ini Mengandung karbon Yang bermanfaat Sebagai penyubur tanah Nah selanjutnya Saya letakkan di bawah tanaman-tanaman Sebagai penyubur tanah Nah sekarang Saya mau refreshing Melihat anggrek-anggrek saya Ini kan anggrek saya Katlia yang sudah Cukup besar ya Baru beli Lalu saya sterilkan Nah disterilkannya ini Sudah agak lama Nah jadi akar-akar Barunya sudah banyak tumbuh Teman-teman Lunasnya juga sudah Bada tumbuh Nah karena anggrek-anggrek Ini sehat Jadi akar barunya Cepat tumbuhnya Dan juga Mudah tumbuhnya Nah sekarang Sudah siap Mau saya tanam Kedalam pot Nah sebelumnya Akan saya gunting dulu Teman-teman Akar-akarnya yang Apa yang Tua Yang warna coklat Yang jelek Yang keropos Nah ini digunting-gunting dulu Supaya rapi Seperti ini teman-teman Saya menggunting ya Sekar-akar yang jelek Yang tidak rapi Nah setelah digunting semua Rapi deh seperti ini Tinggal akar-akar yang bagus Jadi kan dilihatnya Ini juga Enak ya Kalau akar-akarnya tuh Bagus dan sehat Nah ini sekarang ya Potnya Seperti biasa Sama dengan Cara menanam yang Sebelum-sebelumnya Sebagian bawahnya kan Pecahan batu bata Lalu arangnya Secukupnya saja Karena hanya mau Saya tangkeringkan Nah ini saya sudah pasang Kawat penyangganya Nah sekarang Tinggal saya Tanam deh Si katlea ini Jangan lupa Si tunas mudanya Di bagian depan Kita letakkan Di dudukkan Supaya Posisinya nyaman Lalu salah satu Batang yang Tua Kita ikatkan Ke tali penyangga Supaya tidak goyang Supaya akarnya Yang baru Cepat Melekat Pada arang Dan pada pot ini Nah sudah Di teman-teman Seperti ini Katleanya Tinggal kita letakkan dulu Jangan dipindah-pindah Supaya akarnya Bisa Stay Sudara pede Katleanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati